Sebagai daerah rawan bencana, anggaran untuk penanggulangan bencana harus memadai agar kerugian lebih besar bisa dihindari. Dengan terbentuknya Tim Reaksi Cepat atau TRC Penanggulangan Bencana Aceh, pemerintah Aceh siap mendukung dan akan menyesuaikan besaran dana penanggulangan bencana. Penegasan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada awak media usai melantik TRC Penanggulangan Bencana Aceh di Aula Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Kamis 13 September 2018. Nova menegaskan bahwa sistem kerja tim ini akan terus dikaji, diperdalam dan diperluas. Nova juga menekankan agar tim ini solid sehingga menghasilkan kerjasama yang baik. Satgas Reaksi Cepat BPBA ditetapkan berdasarkan SK Gubernur. Keanggotaan tim ini terdiri dari lembaga teknis dan non-teknis yang akan bertugas melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat. Nova mengatakan tiga faktor penyebab terjadinya bencana yaitu meningkatnya populasi manusia, letak geografis Aceh yang berada di titik bertemunya tiga lempeng tektonik, dan faktor cuaca atau faktor alam. Nova juga mengingatkan langkah-langkah penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan aparatur dan kesiagaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Aceh selalu mendorong agar SDM di bidang penanggulangan bencana dan kegiatan terkait sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kebencanaan harus terus ditingkatkan.